Ini udah jadi sambal matanya, kita sisihkan Gorgeous guys, gorgeous banget Bikin helafit, coba ini dulu lah Masya Allah, enak banget Nah ini penampakannya ketika udah dicampur ya Seperti ini Nah ini dia bahan utamanya, aku punya satu sirloin ya Ini permukaannya harus dikeringkan dulu kalau emang basah ya Di helaf tipis-tipis pakai kitchen towel ya Oke ini udah dilap, kita sisihkan Nah sekarang aku mau ngasih lihat dulu Untuk bahan marinasinya ya Ini tuh ada lada bubuk, garam, soda kue, thyme dan juga parsley Ini semuanya tuh dicampur aduk, campur merata Nah lalu sekarang kita sprinkle ya bahan marinasi di atas sirloin Lalu kita rub Rub-rub pelan aja Nggak usah pakai tenaga Sisi yang satunya lagi Sprinkle Dengan bumbu marinet Kita rub-rub pelan Dan bagian tingginya juga deh Oke udah cukup Sekarang kita diamkan dulu ya Agar sedikit meresat Kita diamkan sekitar 10-15 menit Oke Nah untuk bahan sambal matahnya Aku ada bawang merah Bawang putih sedikit aja Daun jeruk Rawit Lalu ini ada serai ya bagian putihnya aja Nah sekarang kita iris dulu Ini aku iris rehinya ya Diiris tipis Bawang putihnya Sampai jumpa 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 eh memang lagi syuting ya bagi belakang kurut cil selalu ikut nembrong ngariwong semuanya nembrong ngariwong selamat menikmati beri mata sebenarnya ini kalau di itu di chopper juga bisa sih ya anti ribet langsung aja masukin chopper semuanya daripada gini ribet banget ini kalau motong-motong sambal mata kalau memang mau diiris pisaunya halus yang kecil dan juga tajam kalau bisa pakai pisau baru jadi hasilnya tuh rapi banget bagus tipis selarasnya tipisnya merata kalau ini mah pisaunya mintul ya ini endorse udah lama udah udah gak terlalu tajam yang mau endorse boleh lah ya it's malicious nih pisaunya udah-udah mintul kalau mami lagi syuting tuh suka agak rambu aneh ini sana-sana-sana ih heran deh udah lah cukup ini kita tinggalkan udah ini kita sisihkan di mangkuk mangkuk tahan panas mangkuknya harus tahan panas soalnya nanti mau kita siram dengan minyak panas ya langkuknya nawas langkuknya lemah kawain gah panas 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 oke ini bakalan kita kasih garam gula seikhlasnya ya lalu kita aduk merata kalau mau pakai terasi sangrai juga boleh ya sesuai selera aja oke kita sisihkan nah lalu sekarang kita siram dengan minyak panas harum banget kok ya kalengkangan sih apa karena aku syuting malem-malem ya ampun deh minyakkan deh ya minyakkan deh nah ya udah udah cukup lingkal dengan air jeruknya kita sisihkan Panaskan Kalau udah panas kasih butter Oke, kita matukan Masukkan Bitnya ya Boleh sambil tekan Sikit Ini you guys boleh ganti Dagingnya ya, bisa dengan Dalam Misalnya sesuai selera aja Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, kita balik Kalau sudah Tinggal Satu menit lagi ya Kita tunggu satu menit lagi Oke, sekarang kita balik Bismillahirrahmanirrahim Saya Cakep ya Saya tekan lagi Cakep banget ya Aku suka banget sih dengan ini Warnanya cantik Masya Allah Masya Allah Ini gusi banget ya Lihat, lihat-lihat sih guys Ini tuh guriny Guriny Bisan Ih, nah Warnanya guriny Buriny Itu adu Meliurkan guris Gitu ya Gitu ya Oke, tinggalinnya Terbalik Gondis ya, gondis banget Temperiram Temer Kayul Gitu ya O Mereka selamat menikmati 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 Jadi yaudah di ini aja ya, dipisah gitu. Oh ya, ini tingkat kebatangannya medium well ya, jadi masih ada pink-pinknya gitu. Itu di bagian tengah, pingin-pinginnya udah mateng, absolutly mateng. Wah, mantap. Oh ya, ini talenannya juga spesial ya, buat makanan yang udah mateng. Jadi nggak dicampur buat memotong ikan ataupun daging mentah. Spesial buat masakan yang udah mateng kayak chicken katsu gitu, dipotongnya di sini. Steak juga kayak gitu ya. Oke, jadi jangan di-mix ya, antara talenan buat motong ikan mentah. Pokoknya buat protein mentah, jangan di-mix dengan makanan yang udah mateng. Jadi talenannya kalau bisa harus dipisah, dibedain. Kayak gitu, jadi aman lah buat kesehatan, oke. Nah, ini penampakannya ketika udah dicampur ya. Seperti ini. Tuh. Aduh, juicy banget ya Allah. Mantap. Ini tuh juicy banget. Tuh, gurih dan pedas gitu lah. Tercampur ya. Hmm. 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 Hmm.